Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing tentang Cara saya dalam menjual kulkas Untuk kali ini saya tidak menjualnya secara belehan Saya tidak menguliti boknya Tidak pula membedah kompresornya Karena saya mendapat pesanan bok Ini sebagai tempat menyimpan es batu kristal Ataupun es batu balok Kemudian kompresor ini karena kondisinya hidup Saya ingin menjualnya secara bijian Jadi yang ingin saya sharing adalah Saya ingin men-sharing tentang cara menjual saya kulkas ini Dengan lebih simple tanpa melakukan pembongkaran Tapi sudah cukup menguntungkan Untuk box kulkas ini Saya mendapat pesanan untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan es batu Ini saya bantul dengan harga Rp70.000 saja Soalnya kalau saya kuliti Ini besinya juga tidak seberapa Apalagi harga besi ini turun Kalau untuk yang model lama seperti ini Masih ada pipa tembaga di dinding-dindingnya Tapi kalau untuk model baru Pipa tembaga di dinding-dindingnya itu tidak tembaga Tapi besi Ini kompresor kulkasnya cukup besar Saya cuma seh met in Thailand Akan saya coba Sebelum mencoba Disolasi dahulu Setrom jengking Bismillahirrahmanirrahim Wah isis banget Semburannya kenceng Puterannya halus Orangnya turun Berarti orang konslet Kalau bodinya Mantap Ini saya bantul dengan harga Rp100.000 saja Kalau lebih dari itu Sebetulnya bisa Tapi kita ambil harga minimalnya saja Kemudian ini Rak freezernya 1 kg aluminium Rp12.000 Kemudian pula Ini rak plastik PS warna ini Dan juga Sebuah besi ini Duduan kompresornya Ini 4,5 kg Sekitar Rp13.000 Jadi ini Rp12.000 Rp13.000 Kompresor Rp100.000 Kemudian sedikit tembaga Dari ujung kompresornya ini Rp5.000 Dan bok Kulkasnya Rp70.000 Total Rp200.000 Jadi Cukup mudah Dalam menjualnya Kalau kompresornya Kondisinya bagus Boknya kondisinya bagus Dan ada pesanan Maka cara saya Memedahnya Cara menjualnya Seperti ini Oke teman-teman Baiklah teman-teman Semoga sedikit Video Tentang Cara saya Menjual Kulkas ini Bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Jangan lupa Like dan Subscribe-nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!